ah tadi kamu heran kan nengok ngapo saya masuk-masuk manggil-manggil Bang Jack nyari-nyari Bang Jack Arno aku tuh gak senangnya dengan dia tuh Arno atau orang dia tuh apa ya preman katanya di sini gaya tuh banyaknya gaya sudah lah bikin markas kayak gini gak senangnya aku aku sama dia jadi kalau kamu nampak Bang Jack tolong kasih tahu saya ya perkenalkan nih mudfly Hai apa nih masker-masker kayak gini nih video nih Hai ratu katunya pun dandanannya urak-urakan kayak preman kayak gini nih ayo nih preman rapi dasi cano patung gilat itu baru preman kursi tempat saya rapi bersih putarannya enak itu base pula ruangannya nih itu tengok berita selanjutnya nih Hai jelang lebaran 2022 nekat beroperasi angkutan truk batubara akan ditilang ah itu lor ini tentang batubara nih lor truk batubara batubara lor ditelantas polda jambi memastikan akan menilang angkutan batubara yang nekat beroperasi selama arus mudik 2022 pada tanggal 28 April hingga 1 Mei 2022 nah lor jadi yang nak mudik hati-hati dalam gunung darah apalagi ini macet arus mudik itu ikuti peraturan lalu lintas kayak mana beritanya kita tengok Direkturat lalu lintas polda jambi memastikan akan menidak tegas bagi angkutan batubara yang melintas selama arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2022 ini hal ini ditegaskan oleh Direktur lalu lintas polda jambi Kombes poldavi yang mengatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas angkutan batubara yang nekat beroperasi sejak tanggal 28 April hingga 9 Mei 2022 untuk memastikan kenyamanan pihaknya akan melakukan pemantauan dan akan melakukan patroli di setiap jalur modik hal ini dilakukan untuk menghindari kemacetan karena pada tanggal tersebut pihaknya memperkirakan akan terjadi arus mudik yang sangat padat di provinsi jambi terutama di jalur lintasan truk batubara hal ini sesuai dengan instruksi Menteri Perhubungan tentang larangan angkutan yang tidak emergensi namun demikian untuk angkutan ekspor-impor dan bahan pangan akan tetap diperbolehkan untuk melintas yang intinya adalah mulai tanggal 28 kemudian 28 29 31 angkutan arus mudik itu tidak bisa beroperasional sudah hanya batubara semua angkutan angkutan barang tidak kecuali adalah angkutan bako dengan bakar minyak dan juga ekspor-impor yang ditandatangani yang surat jalannya oleh kementerian dari UMN di Masanjaya JepTV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati